kombek kembali channel Halo jadi hari ini aku akan bermain game sakura skill simulator versi 0,96 ya guys yeeey ini aku baru nge-nge game-game nya guys kira-kira bagus apa nggak ya guys tapi sebelum itu jangan lupa like channel subscribe dulu mari kita ganti baju dulu pertama-tama ya guys ini karena baru aku belum kasih nama ya guys ini aku kasih namanya yaitu sakurini ya guys oke ini sakurini sudah ganti baju pas banget ya guys ini aku akan menamain sakurono ya guys dan ini aku udah namain juga dan ini sudah dikasih baju guys baju ini bagus sekali guys cuma ini baju cuma sedikit doang ya guys karena versi lama ya guys versi baru-baru dibikin sakura skill simulator nah guys disini cuma ada baju uniform atau baju sekolah baju swimsuit atau buat itu apa berenang dan baju ini buat anak kecil kemudian baju dan kostum kucing dan kostum kucing dan juga ada kostum menyer dan juga kostum balet toksedo kasual wear kasual wear cu jadi nggak ada kostum-kostum yang lainnya guys seringnya aku akan pakai kostum toksedo kalau yang cowoknya kalau tukang cewe ini cuma sedikit doang ya guys ada pertama baju sekolah atau uniform gym clothes atau buat kayak lari maraton gitu guys satu swimsuit buat berenang saya tuh kita yang sedang lah kayak buat anak kecil gitu guys mau gimis itu kostum dog kostum cat ranger sering cewek balet kasual wear one kasual wear cu nah guys ini aku tadi kucingnya kasual wear one ya guys terus ya guys kita main iya 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 Wow kalau versi lamanya dia pertama-utamanya dia duduk ya guys ke situ suara mobil apa guys Wow siapa nih guys aku enggak kalau hafal sama nama-namanya maaf ya guys dan ini namanya Hatsuki Maitani Wow Hatsuki Maitani kamu kos di jaman dulu gemuk banget sih tapi nanti kamu di itunya itu loh masa depannya kamu kurus dan cantik banget loh cuman muka kamu sih masih cek banget loh cek muka nih let's go wah ada siapa ini ada yo hey hey yo hey komitmi 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 wah let's go let's go yo hey dan Hatsuki cuman kone yang versi pertamanya biasanya ada adiknya guys satu lagi ini cuman kakaknya doang yaitu yo hey ya guys Apakah adiknya belum dilahirkan hehehe nah let's go kita akan pakai karakter boy dan disini rumahnya sih eh tidak berbeda ya guys masih sama cuman warnanya doang tapi nih di lahannya tuh guys apa beda banget terus mobilnya juga berbeda banget guys dan apa yang kalian ketahui nyata ini pagarnya tinggi banget dan panjang seperti nggak biasanya guys wow dan apakah ini rumah biju Mike Oh my god guys yang mau biju Mike youtuber itu guys ternyata dia dengan dulunya ada rumah panggung atau dia belum pindahnya guys dan ini ada siapa lagi nih ada yang hebat nih aku ga hafal sih guys oh namanya Yuji Sakuma terus disini oh my god nama kafenya beda guys ini cafe cat ini cafe wood whitewood terus disini biasanya buat tempat makannya juga guys ini adanya cuman di dalam doang apakah sebelah sini ada tempat uang di sini Oh ternyata ada guys kalau tempat uang emang dari zaman dulu sampai sekarang emang ada tempat uang ya guys nih ke sini rumah Yuwana dan Yuwano guys Wah nggak ada perbedaan sih guys untuk guys masih sama guys gimana warnanya agak aneh dan sebelah sini nih guys ini orang tuanya ini itunya guys 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 kita kesini guys guys wow ada siapakah ini siapa nih ya guys namanya guys aku sih agak lupa-lupa Oh iya fuk nona yuk Kak kamu zaman dulu kok kamu gendut banget kamu makan berapa kali sehari tiga kali bro hahaha seposi apa secentong apa segentong hehehe enggak sekarang ini siapakah ini jeng 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 Wow Kendricky kuni nah kuni Hana Wow kamu tampan sekali seperti saya ya bro wah saya sih mukanya agak kayak anak kecilnya kecil gitu ya guys guys terus guys terus disini ya kalau yang polis koban zaman dulu disininya enggak ada motor polisinya guys dan disini anehnya toko pajak tutup dong guys biasanya kan buka tuh sini juga nih guys beda banget beda sama kain sekarang ya Nah satu apakah perbedaannya lagi konferensi store Wow ini beda banget agak eh sama sih agak sama cuman ini nona yang berjuangnya ping atau selain berapa dipanggil dengan Mami Fujitsu Wow enggak pakai rok guys ternyata guys dia pakai itu apa pakai jeans tanah panjang ya guys dan lihat guys aku terbangnya bukanya pakai roket agak sih pakai tabung LPG hehehe tabung LPG dong guys apakah donang lewat oh my god aku mati guys oh no enggak bener-bener ya oh iya apa mbak-mbak kuning itu berubah menjadi mbak-mbak abu-abu apa putih Wah bener-bener dong guys Hai mbak-mbak kuning mbak-mbak kuning kamu berubah mbak-mbak kuning Wow kamu udah berubah jadi abu-abu lagi eh nggak jadi kuning lagi eh kamu nggak bisa diajak ya guys terus juga sakura jaman dulu nggak bisa diajak ya guys orang-orangnya guys jadi mereka tuh kalau belum belum kenal belum bisa diajak terus aku jam sekarang gampang tinggal diajak apa tuh ya guys terus anehnya di sini apaan juga sih yang kebuka pintunya Oh itu cuman kasih tahu doang ya guys ini namanya terus juga guys menurut kalian pasti kalian itu kan bingung eh kolam benangnya kalau zaman dulu gimana ya guys kita lihat ternyata kolam benangnya zaman dulu itu nggak pakai penutup guys atau kolam benangnya seperti ini jeng-jeng-jeng-jeng apa kalau penglihat tadaa Wow kalau menurut tuh dan ini kolam benangnya tuh guys beda banget ya guys sama kolam benang zaman sekarang nah guys ya aku ngecebur guys ya mesin kan aku mati dah nah nih guys ini biasanya kan air mancurkan itu ya guys bisa ngucur buat mani gitu ya guys terus ini tangannya kayak wuss wuss ke rambutnya guys tapi ini berbeda banget tau guys ini kayak nggak ada ini sekali guys Apakah ini masih baru-baru dibikin kali ya guys Nah sekarang Apakah kalian ketahui yang lebih perbedaannya yaitu apa yaitu hospital Wow hei pak dokter payah ya buah isi wa isi wa isi ya ngerti ya guys aku dapat berduar pokoknya kamu ayam gelor ya guys dan rato Wow ada nona ini guys siapa nih nona gendut brah wah kamu gendut sekali biasanya kan kamu kalau di masa depan kamu urus tau gudus kamu cantik banget karena Suk Sukaruna Sukaruna ya guys kenapa kamu di luar kan boleh poyang kamu di dalam soh salah aku di dalam ditutup sama pencep pajak kirinya aku belum banyak pajak jadi boleh di luar oke oke di luar pancak ya guys masa mengaruh ya guys sangat toko pajaknya ini saja tutup tugas sini guys sekarang Apakah perbedaannya lagi guys yaitu repersop repersop sih seperti biasa guys ini perbedaannya saat kamu naik ke sini kan biasa kan ganti warna tuh ya guys tapi ini nggak ganti warna tapi ini diam aja kayak naik aja gitu kalau yang ini data ini harganya dulunya 5.000 yen kalau sekarang harganya cuma 3.000 yen jadi uangnya masih disisa kalau misalnya jadi cowok atau cowboy kamu mau punya uang 5.000 yen langsung mendirian mobil habis lah uang kamu oke kan ini ini apaan guys ya perasan di masa depan nggak ada ini guys apakah ini rumah Oh my god sakuma berubah dong guys wow sakuma berubah di game yang baru-baru ini banyak perubahan ya guys susun juga ironworks cuman perasan kalau di masa depan ini nggak ada teleport ke ironworks ya guys akhirnya di ini yakuza ofis mawari yakuza memegimi dan luksuri apartemen kenapa kalian tahu luksuri apartemen ternyata adalah awas awas ada mobil Aduh guys maaf ya guys gile berisik banget suara mobil lah guys nggak kayak jam-jam oh my god guys ini siapa guys ini bukankah yang menjaga roti ya guys Ciccoseizen tukar bener guys information the building Oh dia lagi dibikin rumahnya guys kita kalau suara apartemen Oh my god guys itu rumah panggung apalagi guys kata temen aku yang mainan game ini ini luksuri apartemen guys yang dulu tapi bukan luksuri apartemen kan belakang ujung guys tentunya ini dong luksuri apartemennya Tugas struktur apartemennya guys kecil dan kayak rumah panggung gitu guys tugas atau terlalu mewah sama yang di zaman sekarang guys itu saya bisa ke dalam cuman kayak kosong gitu guys ah dasar sini gak bisa dimasukin guys anehnya ya guys dengan masukin mau banyak perubahan sih guys Oke guys ya sepertinya cukup saja sampai disini dan depan dua eh jangan lupa lagi mesen subscribe channelnya sampai 1 juta Oke bye selamat menikmati